Terima kasih. 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 Bola yang disebut Times Square Ball adalah sebuah perangkat kuno yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Penjatuhan bola atau yang dikenal dengan nama Ball Drop ini dimulai pada 1908. Ini acara penjatuhan bola ini menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahun. Bolanya sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan ukuran dan juga bahan pembuatannya. Setiap tahunnya bola dihiati dengan pesan sesuai dengan tema yang berganti setiap tahunnya. Tim detestemen khusus 88 anti-teror melakukan penyergapan pada selasa malam 31 Desember 2013 lalu di sebuah rumah kontrakan yang diduga dihuni oleh teroris. Aksi penyergapan ini terima kasih. di kampung sawah di kampung sawah Ciputat Tangerang Selatan Banten. Operasi yang diiringi dengan rentetan tembakan ini tentunya membuat warga sekitar khususnya anak-anak menjadi trauma. Karena itulah sejumlah polisi mengajak anak-anak warga setempat untuk bermain dan bernyanyi bersama. Tak kurang dari 150 anak-anak beserta orang tuanya berkerumun di sebuah tenda yang tak jauh dari lokasi penyergapan. Anak-anak tampak atusias bermain bersama polisi. Anak-anak usia 5 hingga 10 tahun ini diajak untuk bermain ular-ularan sambil bernyanyi yang dipandu langsung oleh Kasab Bin Mas Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP DH Stuti. Hal ini dilakukan agar anak-anak dekat dengan polisi yang dipandang menakutkan pasca aktif baku tembak beberapa hari sebelumnya. Bocah-bocah ini pun terlihat sangat atusias dan bersemangat. Apalagi sejumlah hadiah juga dibagikan. Selain mengajak anak-anak bermain, polisi juga menarunkan tim psikologi untuk mendampingi warga yang trauma akibat aksi baku tembak di malam pergantian tahun tersebut. Tak perlu berlama-lama menunggu asteroid pertama di tahun 2014. Tepat pada Kamis 2 Januari 2014 lalu, sebuah batu angkasa sebesar sofa meluncur masuk ke atmosfer bumi pada pukul 2 siang. Asteroid pertama di tahun 2014 ini diberi nama 2014 AA. Yang membuatnya makin istimewa adalah keberadaannya baru diketahui sesaat sebelum menghentam bumi. Catalina Sky Survey dekat Taksen, Arizona menangkap gambar pergerakan asteroid 2014 AA. Dan seperti yang diprediksi sebelumnya, benda asing ini jatuh di Gurun Nubian, Sudan Utara. Para ahli telah menemukan sebuah meteorit dengan berat 15,9 kg di wilayah tersebut. Sebagian matanya diakini menguap atau hancur saat memasuki atmosfer bumi. Yon Zai, panda berusia 6 bulan, diklaim sebagai panda paling populer di dunia. Yang Senin 6 Januari 2014 lalu merupakan debut pertama Yon Zai diperkenalkan ke publik. Setiap hari, panda penghuni kebun binatang Taipei, Taiwan ini dikunjungi oleh lebih dari 19 ribu orang yang ingin melihat aksi lucunya. Yon memang panda istimewa. Lahirannya telah digantikan oleh 23 juta orang di seluruh Taiwan. Yon merupakan bayi panda pertama yang lahir secara alami di kebun binatang baru sebut. Binatang ini lahir pada Juli 2013 lalu dari pasangan panda asal China. Yon nampaknya mengerti bahwa ia tengah menjadi pusat perhatian. Saat melihat begitu membeludaknya pengunjung yang datang, ia akan melakukan aksi mengemaskan dengan berguling-guling atau bermanja bersama induknya. Meski demikian, kadang pengunjung harus kecewa mendapatkan muat yang menghabiskan waktu 20 jam sehari untuk tidur. Berbeda dengan panda Yon, peristiwa tragis dan menghancurkan hati justru datang dari kebun binatang Surabaya. Salah satu koleksi statua langka singa Afrika KBS ini dilaporkan mati pada selasa 7 Januari lalu. Singa jantan bernama Michael ini ditemukan tak bernyawa dalam keadaan tergantung dengan leher terjerat talisling atau talibaja yang biasa digunakan untuk menarik pintu kandangnya. Pengelola kebun binatang KBS menduga singa berusia 1,5 tahun ini telah mati sejak malam sebelumnya. Michael merupakan singa titipan dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur. Dikabarkan Michael baru 8 bulan tinggal di KBS. Seluruh pengunjung kecewa dengan kematian hewan langka Afrika ini. Beberapa orang menduga singa tersebut ini stres dengan kondisi lingkungan. Dari sebelumnya kebun binatang Surabaya juga kehilangan satwa lainnya, yaitu Genu Afrika atau sejenis rusa besar. Diduga satwa ini mati karena kembung. Pihak KBS mengungkapkan bahwa sebelumnya tim dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap satwa ini. Namun tak mengapa beberapa hari kemudian Genu Afrika ini ditemukan telah mati. Dari laporan tim dokter diketahui bahwa satwa berusia 4 tahun ini mati akibat perubahan cuaca berupa hujan yang cukup deras. Pemirsa itulah peristiwa-peristiwa unik dan menarik yang telah on the spot rancu untuk Anda. Terima kasih telah menonton!